Tanah Cates Bayana Hewan amfibi ini juga sering disebut katak lembu atau katak banteng. Kenapa disebut kodok lembu atau banteng? Karena suaranya seperti lenguhan lembu atau banteng. Ada juga yang mengatakan bahwa kodok ini kodok hijau karena warnanya hijau. Panjang kodok ini bisa mencapai 19 cm sampai 23 cm dengan berat 1,5 hingga 3 oz. Kodok bullfrog mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya mudah beradaptasi dengan lingkungan, memiliki ukuran yang relatif lebih besar, serta memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Kodok ini termasuk binatang yang jinak dan bisa dipegang manusia. Di Indonesia sudah banyak petani yang mengembang biakan jenis kodok ini. Kodok ini pun bisa dikonsumsi manusia dan dipercaya memiliki berbagai khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di antaranya kanker, diabetes, bronchitis, asma, dan sebagainya termasuk impotensi. Presiden Joko Widodo melepaskan berbagai jenis burung dan kodok di selawaktu senggangnya di Komplek Kebuk Raya Bogor. Minggu, tanggal 3 Januari tahun 2015. Pelepasan berbagai binatang yang dilakukan Presiden Usai mengikuti Car Free Day di kota Bogor tersebut bertujuan untuk memperkaya ekosistem fauna di Kebun Raya Bogor. Fauna di Kebun Raya Bogor Seperti diketahui Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler Istana Bogor. Endang Sumirat mengatakan, Presiden Joko Widodo sedang mencari kodok jenis bullfrog untuk dipelihara di kolam istana. Dalam rapat tersebut, Endang juga meminta kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan apabila menemukan kodok jenis tersebut. Pak Jokowi minta kodok jenis bullfrog ini untuk kebutuhan ekosistem. Kemarin sempat dapat dari Polres. Kalau ada yang punya lagi mungkin bisa disampaikan, katanya. Seperti diketahui Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler Istana Bogor. Endang Sumirat mengatakan, Presiden Joko Widodo sedang mencari kodok jenis bullfrog untuk dipelihara di kolam istana Bogor. Saya selalu diminta Bapak, siapa yang punya kodok jenis bullfrog tolong disampaikan, kata Endang Sumirat. Saat rapat SSA di Balai Kota Bogor, selasa tanggal 1 Maret tahun 2016. Dalam rapat tersebut, Endang juga meminta kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan apabila menemukan kodok jenis tersebut. Jadi aktivitas kepresidenan di Bogor selama 6 bulan di-stop dulu. Tapi Pak Jokowi masih betah tinggal di Bogor, ujarnya. Bahkan, kata Endang, Jokowi sempat ditawari dibuatkan rumah dinas di Jakarta. Tapi Pak Jokowi masih betah di Bogor. Terima kasih.